Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima bantuan dana sebesar 250 juta rupiah dari PT Jejaring Emas Komunikasi dan Altera Akademi yang akan dialokasikan untuk pemberdayaan Smart Masjid di Jabodetabek. PT Marka Kresi Bersada percaya bahwa Basnas adalah mitra yang tepat untuk penyaluran Zakat supaya lebih banyak lagi orang-orang yang terdapat, lebih banyak lagi masjid-masjid yang bertransformasi bukan sekedar menjadi pusat dari pendidikan agama, pusat dari ibadah, tapi juga menjadi pusat dari pendidikan secara umum dan pusat dari ekonomi dari sebuah daerah. Hari ini Basnas mendapatkan kepercayaan dari salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengembangan SDM dan aplikasi, namun memang ini difokuskan untuk pemberdayaan masjid. Jadi dengan adanya kerjasama ini, potensi pengembangan agen-agen kebaikan dalam sistem manajemen pengawalan masjid, insya Allah akan ditata, akan diberdayakan, yang nantinya mesin-mesin yang ada di Indonesia yang tersembar, ini mendapatkan semacam, memberikan layanan yang baik kepada para jamaah, yang ini fokusnya adalah meningkatkan layanan pada manajemen pengelolaan masjid yang ada di Indonesia. Program pemberdayaan masjid ini adalah suatu upaya dari Muzaki ke Mustahik. Kita menciptakan digital-digital talent yang nantinya akan mengkoordinir untuk pemberdayaan masjid ini. Terkait program pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, nah kita lakukan, nantinya ke depan masjid itu betul-betul jadi pusat pemberdayaan umat. Kolaborasi Basnas dengan PT Jejaring Emas Komunikasi dan Altera Akademi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi wadah pusat pemberdayaan umat. Terima kasih telah menonton!